Saya senang sekali hari ini bisa mendengarkan salah satu lagu Panji yang terbaru Judulnya sangat unik, Inti Lambung Dan segera saya mengerti setelah mendengar secara keseluruhan bahwa Pemilihan kata lambung ini sebenarnya memang yang paling tepat dibandingkan misalnya Panji memiliki inti hati atau inti jantung Karena ada beberapa ciri implisit yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa lambung Pertama, biasanya kita memetaforkan hati atau jantung untuk bagian yang paling inti dari jiwa kita Tapi rupanya yang ingin disitir dalam lagu ini adalah inti dari manusia adalah hawa nafsu Itu tafsir saya, karena manusia itu kan berurusan terus dengan lambungnya Haus, lapar, rakus itu adalah dorongan-dorongan dari lambung Melankolis juga dorongannya dari lambung sebenarnya gitu ya Karena itu asam lambung, kemudian penyakit-penyakit mah barangkali disebabkan oleh dorongan Yang ada di dalam inti lambung itu Nah, yang kata lain lambung ini adalah simbol bagi kesahawatan kita sebagai manusia Yang menarik lagi dari lagu inti lambung adalah Lagu ini naratif sekali ya Jadi tidak dengan kebiasaan lagu-lagu Panji lain yang biasa mengambil corak-corak lirik puisi Beberapa puisi saya yang lirik juga diambil dan dinyanyikan Panji dengan baik Lagu ini justru naratif dan mengisahkan seorang laki-laki Jadi biasanya ideanya, umumnya penyanyi laki-laki itu menyebut Engkau itu perempuan atau sesuatu yang feminin gitu ya Feminin itu bukan kelamin tapi merefleksikan atau disebabkan oleh adanya pengalaman kelamin tadi Misalnya bunga atau apa, ideom-ideom yang sifatnya cantik itu menjadi bagian dari gender feminin tadi Nah, yang Panji ceritakan adalah seorang laki-laki Laki-laki itu datang melapangkan dadaku Cara mengatakan melapangkan dadaku juga unik menurut saya Karena kita sudah biasa terima jadi Kita harus berlapang dada Tapi siapa yang melapangkan dada itu? Nah, lalu Panji membuatnya menjadi kata kerja Laki-laki itu datang melapangkan dadaku Ini juga manerik ya, kalimat ini Jadi, puisi-puisi yang baik itu karena kita mengubah fungsinya gitu Atau menerapkannya dengan kreatif Laki-laki itu datang melapangkan dadaku dan lalu merobek perutku Nah, ini juga menarik ya Bahwa yang dipilih adalah merobek perutku Jadi, merobek itu kan perih gitu ya Tapi dalam konteks lagu ini tentu yang terjadi bukan itu Meskipun Panji mendorongnya dengan bunyi Itu mengaduh Tapi aduh disitu bukan aduh yang kesakitan Itu aduh yang merasakan nikmatnya di Di robek si perut aku itu Setelah robek Lalu si lelaki tadi Yang saya bayangkan Ini adalah laki-laki yang sangat berilmu tinggi Membisikkan sesuatu ke inti lambung itu Nah, sesuatunya apa yang dibisikkan tidak ada di dalam dari lagu ini Karena itu saya menangkap saja secara implisit Dan secara kreatif saya menambahkan bahwa Yang dibisikkan tentu adalah ilmu yang sangat tinggi Seperti yang saya bayangkan dan pernah saya baca dalam lakon-lakon silat Misalnya Seorang guru memberikan ilmu kepada muridnya Dengan cara memasukkan sesuatu ke dadah gitu Di belah dadah itu Kalau tidak salah ada film Wali Songo juga Jaman dulu kayak gitu ya Jadi Imaji ini diambil ulang oleh Panji dihidupkan lagi Sehingga ini tentu yang ditransformasi Yang dibisikkan itu adalah kata-kata yang luar biasa Dari mana saya bisa menangkap itu Karena kalimat selanjutnya adalah Si aku ini kemudian Membuncah Membuncah apa yang seluruh dirinya itu Si keakuan ini membuncah Dan membuncahnya itu menutupi semesta Jadi ini hiperbola yang luar biasa keren Tidak tanggung-tanggung Bukan membuncah menutupi kota Jakarta Seperti itu Namanya banjir Atau menutupi aja Itu namanya tsunami Ini membuncah menutupi semesta itu Ini metafor yang khas sekali Dalam bahasa puisi Dan ini keren Lalu yang menarik juga berikutnya adalah Kenapa yang dipilih adalah hitam Hitam kan biasanya idiom yang Yang justru negatif gitu ya Kelap-kelap misalnya Tapi Panji menyebutnya hitam Dan Saya segera sadar bahwa Sebenarnya Kan latar semesta kita yang paling besar itu Sebenarnya hitam Galaksi-galaksi Galaksi kita Bima Sakti dan galaksi yang lain Itu kan hanya Berontolan gitu Gugus-gugus gitu Kelompok-kelompok gitu Dan Sementara latarnya adalah hitam Nah Aku ini Kemudian menjelma hitam itu Dan semua itu adalah aku Ini Ini benar-benar metafor Dalam arti Si aku merasakan keluar biasaan Jadi jangan Memandang ini Saya juga awalnya memandang ini Konsep subhistik Dalam arti Aku menyerupai Kemahabesaran gitu Tentu saja tidak ya Karena Karena sebesar apapun latar hitam Di semesta itu Itu tentu bukan Tuhan Karena Tuhan lah yang menciptakan Semua yang luas itu Yang tak terbatas itu Dan mungkin saja ada batasnya ya Karena Karena yang tidak berbatas Hanyalah Tuhan sendiri Ya saya mengucapkan Selamat Lagu ini sangat menginspirasi Buat saya Khususnya Mudah-mudahan buat Sahabat-sahabat Panji yang lain Ini lagu yang Menurut saya Salah satu Menjadi salah satu bagian dari Salah satu puncak lagu Panji Sakti Dari puncak-puncak yang lain Ya Tidak boleh semuanya puncak Mesti ada yang tengah Atau yang bawah Untuk mencapai puncak Siapapun mesti Menampaki Siapapun mesti Berproses Siapapun Dari kaki gunung dulu Maru ke tengahnya Maru ke puncak gunung Nah Mudah-mudahan Nanti ketemu lagi puncak-puncak Lagu Panji yang lain Dan Dan kita doakan Mudah-mudahan Lagu ini bisa Dilaunching dengan Sangat baik Dan mendapat sambutan Serta memberi makna Yang luar biasa Tadak kita semua Terutama dalam Memaknai Keakuan Keungkauan Dan hubungan-hubungan manusia Hubungan guru Murid Serta hubungan-hubungan lain Yang bisa saling meledakkan Antara Antara Satu jiwa Dengan jiwa yang lain Itulah Saya kira Salah satu fungsi dari seni Baik itu lagu Lekisan Sastra dan lain-lain Intinya adalah Sanggup Membuncahkan Keakuan kita Sekian Selamat malam Lelaki itu Menghampiri aku Melapangkan Dadaku